Intro Ya dari dulu kayaknya udah lama itu ada Maaf-maaf siluman ular putih Nah disitu ada nenek-nenek Rambutnya juga putih semua Halo semuanya balik lagi sama aku Frisly Erlin dan Sasha dan Ramzi Jadi kita sekarang masih ada di daerah Cirebon Kali ini kita datang ke goa Sunyaragi Nah tempatnya itu kayak apa? Kayak di belakang kita Jadi kayak banyak banget batu-batu Dan tempat ini bukan cuma tempat wisata ya Tapi ini punya cerita, punya sejarah Jadi nanti di dalam aku akan ketemu sama Pak Udin Yang bakalan nyeritain sejarah dari tempat ini Penasaran kan? Yuk ikutin aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain barangkali dari keraton kesepuhan, keraton kaneman, dan juga masih dagung yang kita rasanya Nah gua Sunyaragi ini namanya keraton kesepuhan Oh iya Keraton kesepuhan, guru yang membangun adalah pangeran Arya Cirebon pada abad ke-17 ya Yang fungsinya itu sesuai dengan namanya Sunyaragi Sunyaragi artinya sunyi atau subsini Ragi artinya raga Oh iya kemudian Buah Sunyaragi ini Dulu bisa dikatakan taman air Taman air Karena dulunya itu di tengah-tengah setengah lingkaran danau Oh iya Ada sumber-sumber ini itu danau Taman danau ini sudah tinggal kisahnya ya Nah seiring dengan waktu Dengan perkembangnya pembangunan Yang membuat sumber lebih dalam Sehingga sumbernya tersebut Dan sisa dari danau nya itu barangkali ini ya Yang masih Kali Oh iya Nah ini kali ini dinamakan kali sigaran 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 Itu artinya yang membelah 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 danau dengan Gua Gua Sunyaragi Yaitu tentang Pemukaan ya Oke Kita akan menuju ke Lokasi guanya Oke pak Jadi sekarang kita jalan ke Lokasi gua ya pak Nah sekarang kita udah sampai Dimana pak Gua Arga Jumut Gua Arga Jumut Itu artinya apa pak Harga Jumut itu artinya Harga itu jamuan Jumut itu mengambil Arti dari harga Jumut adalah tempat mengambil jamuan Oh Oke Ter makan Bukan Fungsinya itu Dulu tempat Pertemuan Atau Meeting Oh Dulu disini Ada ruangan Yang bisa Cara Cara filosofinya itu Bisa menuju ke Mekah dan Madinah Oh 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 Yang menuju ke Mekah dan Madinah Kalau di sini Kalau di sini Ini ke Cina Cina Ya Nah pak Aku denger-dengar katanya Yang buat Gua Sunyaragi ini Orang keturunan Cina Itu bener atau enggak ya pak Jadi Gua Sunyaragi itu yang membuat adalah Pangeran Arya Cilbo Oh Berarti yang membuat itu pangeran Berarti bukan yang Oke Berarti itu yang Apa Informasi itu kurang tepat ya pak Oh iya Ya Cilbo Terus ini Gua apa Lorong ini Menuju ke Mekah Madinah Dan Cina Tintu gaib ya pak Jatuhnya Ini Bapak katakan tadi Filosofi ya Iya Kemudian Kenapa Ini dikatakan Ruangan Yang menuju ke Mekah Dan Madinah Karena Cilboan itu adalah Siar Islam ya Oh iya Jadi ujung dari Ibadah Islam itu adalah Mekah 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 Ya Kemudian Ada pun yang ke Cina Lorong itu Iya Karena ke Cina itu Itu Ada Katakan ada Yang mengatakan bahwa Tuntutlah ilmu Sampaikan ke negeri Cina Barangkali juga ada Dalam Hadis Nabinya sendiri Oh Tuntutlah ilmu Tuntutlah ilmu Tuntutlah ke Cina Artinya Bahwa Kita itu Ujung dari Ibadahnya Kesana Dan menuju dari ilmu Ke Cina Dari ilmu Sampai ke Negeri Cina Bahwa Rasanya Kita itu Harus Mencontoh Kepada orang-orang Cina Karena Kewuletannya Ya Dalam bekerja Mencari ilmu Sampai Jauh-jauh mungkin Setinggi-tinggi mungkin Oke Tapi Pak Kalau misalnya Kita datang Ini orang awam Misalnya Kita datang ke goa ini Terus kita Masuk ke tempat ini Masuk ke pintu ini Itu boleh? Bisa Atau enggak sembarang? Enggak Oh jadi boleh Siapapun Boleh ya Kalau penasaran Teman-teman datang kesini Mau coba buat datang Oh yang mana sih pintu yang Ada di video ini Kalian bisa masuk ya Pak Iya bisa lihat Oh iya Pak Harga masuk untuk ke goa Sunyaragi itu berapa? Harga masuknya itu 10.000 rupiah Tuh 10.000 rupiah Tapi kalian dapat ilmu dan informasi Yang sangat amat bermanfaat Terus bukanya dari jam berapa? Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore Kalian bisa datang kesini Ajak keluarga, ajak teman Cari informasi deh tuh Karena emang bener sih Dari kemarin tuh Kita datang ke tempat-tempat Yang memang Syariat Islamnya tuh Dijonjung tinggi Iya Dan ternyata sekarang Masih ada hubungannya juga ya Sama Beberapa tempat yang kita sempat datangin Jadi kita boleh Dari proses sendiri Ngeliat yang pintu ini Sebenernya sih Kalau dari goa ini sendiri Yang aku lihat ya Goa ini Enggak ada Pengaruh negatif atau apa Dia positif Dalam artinya Dan selagi niat kita baik Itu akan baik-baik aja Juga ada disini Cuma kalau dua pintu ini Yang aku rasain Emang ada sesuatu sih Di dalam Cuma aku gak tau nih Sesuatunya itu Entah maluka Atau emang pintu Atau Jatuhnya tuh begini Bukan pintu Yang ketika kita masuk Kita bisa nyampe disana Tapi jatuhnya kayak Perasaan kitanya ya pak Jauh lebih tenang Rasa lebih Oh kita udah dateng Niat kitanya Apa Itu bisa tersampaikan Jadi Kalau niat kitanya baik Mah dateng ke tempat Manapun asal niatnya baik Itu bisa di respon Dengan yang baik juga Gitu sih Oke kita boleh masuk Ke dalam situ Ini ruangan jamuannya Oh ini ruangan jamuan Sekarang kita udah ada di ruang jamuan Tadi kata bapak Kalau beberapa ini udah di renov Tapi ini untuk penyanggah aja Karena takutnya hancur Karena ini kan udah Bener-bener lama ya pak ya Udah umurnya udah dari kapan Dari abad 17 Bahkan kata bapak Dibentuknya Jadi udah lama banget Dan jelas Sesuai dari mulai Iklim Dan sebagainya Itu bisa mempengaruhi Apalagi ini cuma bata Ya kan pak Makanya Jadi ada beberapa yang di renov Tapi Enggak menghilangkan nilai sejarah Yang ada di tempat ini Itu Walaupun sempit Tapi adem ya Adem ya Sejuk gitu Sejuk Karena itu sih pak Mungkin Orang yang datang kesini Bukan yang niat yang Hane-haneh Atau mungkin Ada juga yang niat yang gak baik Tapi lebih dikit Dibandingkan Orang yang datang kesini Untuk Emang bener-bener niat baik Oke Kita lanjut Oh kembali Oke Nah temen-temen Tadi kita udah di dalam Sekarang kita udah keluar Dan tadi papa ngejelasin Kalau gue Harga jumut itu Samanya gini ya pak Ini kalian bisa ngeliat Di belakang Unik banget sih Ini kayak bener-bener batu yang Kok bisa gitu Kalau kita mikir Jadi kayak gini Kebentuk gini ya Batu karang Batu karang Oh batu karang Itu memang dibikin Dibikin dari batu karang Atau emang sebenernya Udah ada karang dulu disini Dibikin dari batu karang Oh jadi ini Oh jadi ini Diatangkan dari laut Oh jadi emang Pada saat pembuatan ini Diambil batu karang dari laut ya pak ya Kebayang gak sih Fris Itu teknologi tadi Abad 17 Makanya Bungkar karang dari laut Terus kesini Jadi Ya Wallahualam ya Tapi kan kalau kita denger cerita dulu aja Pembuatan candi aja tuh dibantu Sama Yang gitu Gitu kan Karena Ya gokil sih Udah lama banget Tapi masih kokoh Walaupun itu di belakang Kelihatan agak miring ya Karena tanah Kayaknya Ya Makin lama Padahal masih bagus Dan emang Enjoy banget sih ada disini Kayak Apa ya Jatuhnya gak ada serem-seremnya Terus juga Dapet Apa karakternya tuh Banget-banget Jadi masih kental banget Kan ada ya Ketika kita dateng Yang udah direnovasi Agak berubah Tapi ini tuh sama persis Yang aku lihat Jadi kejadiannya juga Aku mau nanya pak Lebih kekonfirmasi sih Karena Kalau yang aku lihat Tempat ini dipakai untuk Pelatihan-pelatihan Dari Apa sih Tadi Tentara gitu Bukan Pentara Pentara Sultan Bukan Bukan tentara dong Apa nih Perhatian Apa ya Penjaga-penjaga Dari Sultan gitu Iya Di antaranya Iya Bener Prajurit Prajurit gitu Keraton itu Iya Jadi bener ya pak Iya Iya Kita belum di tempatnya Oh kita belum di tempatnya Oh belum di tempatnya Yang buat itu Pantesan Jadi Aku penasar tentang tempatnya Berarti kita kalau tempatnya Kemana pak Kemana Kita ke Balai Kambang Balai Kambang jadi kita sekarang mau ke Balai Kambang temen-temen yuk yuk pak lewat sini ya waw 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 takut sama tinggi aku deg-degan ini bangunan Balai Kambang oh ini Balai Kambang udah belum? kita menuju ke gua Kaputren dan Kaputren Kaputren dan Kaputren oh jadi gua laki-laki dan perempuan perjanjian ini yang tadi kita dapat informasi dari google wikipedia terang sekali panas banget nah temen-temen sekarang kita udah sampai di gua Kaputren dan Kaputren itu artinya laki-laki dan perempuan fungsinya itu apa pak? tempat penggemblengan ilmu-ilmu agama oh jadi tempat penggemblengan ilmu-ilmu agama putri dan putra kesultanan iya nah emang jadi ruangannya dipisah gitu ya bukan yang jadi satu nah ruangannya kayak gini dan semuanya dibalut apa sih dilapisi sama batu karang gokil gak sih sebanyak apa karang yang diambil dari laut pada saat itu sampai jadi kayak gini bisa sebanyak ini bisa kayak gini tuh luar biasa sih iya oke dan unik banget kan tempatnya bener-bener bener-bener oh iya gelap banget pak ini apa pak ini apa pak ini itu bak air ya oh aswafirullahalazim assalamualaikum betapanya itu disini oh betapanya itu disini ini dari sini sampai ke sini ini bak air ya ini masih dipakai apa ya untuk orang ini? kadang udah tidak ini aja di tempat parisana udah oh berarti udah gak dipakai yang aneh akhirnya ada lampu geng pantesan ini sampai jam 5 sole doang kalau lewat dari jam 5 udah ini memang lu ya pak oh iya wad haaah wad ini airnya gak pernah apa? ada hujan itu apa? ada air ya ooooh i see Oh jadi Oh iya iya yang tadi itu Teman-teman sekarang kita udah ngelewatin Gua Peteng Peteng ya Pak ya Guanya gelap Gua gelap gitu karena emang gua ini Dulu digunakan untuk Tempat bertapanya Prajurit untuk menambah ilmu Jadi kalau misalnya bertapa ya Masuk akal banget lah ya Tempat yang emang damai gitu Tenang sunyi Karena tadi emang gelap banget kalau gak pakai Lampu kayak aku kepleset Terus yang gokil lagi Ini ada air Dan airnya pun ada namanya Air apa Pak? Tadah hujan Tadah hujan Jadi air ini bakalan ada ketika musim hujan Kalau misalnya kamarau ini kering Dan sekarang karena memang Habis hujan Iya semuanya hujan gede jadi ada airnya Mau tau dalam apa enggak kita dorong fasya Enggak 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 Wadidaw Jadi disitu juga ada gua lang Langse 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 itu artinya tirai 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 Gua langse itu Kebut bertiraikan air Oh Oke Oh jadi dari atas sana air Oh jadi kayak Kayak air terjun Iya Oke oke Keren banget ya Tapi tempat ini keren banget loh aku gak bong Mungkin karena gak tau ya aku norah atau gimana Tapi aku pertama kali datang kesini Dan aku enjoy Ya kemudian Disini ada Patung nih Oh Iya Patung ini Pak Iya Ini patung Ini namanya patung perawan sunti Oke Oh itu patungnya Ini yang tadi dibicarakan Iya Pak benar gak sih katanya Kalau perawan yang belum punya pasangan Gak boleh megang ini Betul Betul Patung sunti itu mungkinnya mitos Tidak boleh disentuh anak perawan Tadi klis udah pegang lagi ya Aku gak pegang Ya jomblo terus dong Aduh Pasang juga deh Saya belum megang Emang di perawan Hah Kan dia laki-laki Berarti ini aku Berarti ini aku gak boleh megang ya Pak Karena aku gak punya pasangan Pak Kalau cowok megang gak apa-apa kan Pak Kau gak apa-apa Kenapa takut Itu ada patung gajah Itu ada patung gajah Oh iya Iya Patung gajah Dulu gajah itu berfungsi Meluarin air Dari belanya ke sini Oh Oh iya itu ada lubang Lihat deh bangunannya Kesana Buahnya Keren banget Keren banget Kemudian di atas tuh ada Yang namanya Buah Cungkup Oke Itu fungsinya sebagai menara Menara dari Gua-gua yang sini Oke Wah Keren Habis dari sini kita kemana lagi nih Pak Nah sekarang kita udah ada Di antara Gua Pawon Dan Gua Lawa Nah itu artinya apa Pak Iya Gua Pawon itu Pawon itu artinya dapur Oke Kalau Lawa itu kelelawar ya Oh Iya Kelelawar Kemudian Gua Pawon itu dulu Berfungsi untuk Menyimpan Makanan dan minuman Oh Iya Dalam rangka untuk persiapan Pelaksanaan Bertapa Bertapa Kalau Gua Lawa Gua Lawa itu sama fungsinya ya Cuman Gua Lawa itu sebagai Biaya Kenangan kalau di era pembangunannya itu banyak Kelelawar Oh Yang dihuni oleh Pak Kelelawar Kemudian kelelawar Pohonnya itu di Tebang Kemudian Diberi kenasi Beri nama Gua Lawa Oke Tapi kalau kita masuk di dalam itu udah gak ada kelelawar Gak ada Oh jadi Cuman namanya aja Karena dulunya itu dihuni Eh apa Ada pohon yang banyak Kelelawar Tapi udah ditebang Terus ini mau masuk kali Ke Gua Lawa Gak Gak mau Aku malah ngeliat kesan Iya Jadi Lebih ke yang apa ya Setelah Bapak cerita Jadi tadi itu memang aku Ngeliat atau ungeh Disini tuh aktivitas yang dilakukan Lebih ke perepuan Karena kan untuk menyiapkan makanan ya Pak ya Dan bener banget Pas tadi kita ngelewatin gua Peteng Peteng Terus juga tadi ada air Dan salah satu patung yang konon katanya Mitosnya seperti itu Apa ya ngeliatnya Emang ada suatu energi yang lumayan besar di patung itu Tapi jatuhnya Kenapa energi itu bisa makin besar Karena dipercayai sama beberapa orang mungkin ya Pak Termasuk aku bahkan tadi Aku gak berani megang Cuma Lebih ke menghargai Dan jatuhnya bukan kayak Kita gak bisa dapet pasangan sih Jatuhnya tuh ketika kita memegang itu Kita bisa menjadi titisan dari Yang dimaksud dari patung tersebut Jadi gak Gak perlu pasangan intinya Tapi dia tetep bakalan jaya Tetep cantik dan sebagainya Dan Disini banyak banget Kalau aku dapet informasi dari yang penjaga-penjaga sininya Mereka bilang banyak juga yang datang kesini Mengambil air atau doa Untuk mendapatkan jodoh Bener atau enggak Pak? Ada Ada ya berarti bener? Ya Artinya Mereka itu Dimudahkan? Iya Karena Dulunya konon Pernah memegang Dan Sekarang Artinya Ada kejadian seperti itu Kemudian Memohon Dan dapat Emotinya Udah gak jadi Artinya Oleh kita juga Hanya sebatas Kita Berikan Kemudah Doa Oh doa Jadi jatohnya Ini kayak cuma jembatannya aja ya Dari doa kita ke Tuhan Tetep semuanya itu Apapun yang kita minta itu ke yang di atas Karena dia yang menciptakan Dan dia yang mengatur semuanya Cuma Yang aku rasain Pas tadi kita Seneng-seneng yang Oh nyaman Dingin Kok disini ngucur Iya disini keringetan ya Oh disini ngucur Karena ya itu sih Karena disitu ada bambu kuning Eh bener gak sih ya kok Bener kan Bambu kuning Ya kalian tau lah ya Kalau bambu Kalau malem itu ada apa Terus disini mungkin Emang jarang banget Orang yang mau masuk Paling datang kesini Cuma foto-foto di depan Ya kan pak Betul 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 kan Karena yang aku lihat Seperti itu Dibandingkan yang lain Yang masih ada auranya kita Dan lebih besar aura kita Kalau disini Enggak Kita yang ketutup Makanya Iya Nah ini kolam Kolam pasangrahan Kolam bumi Berfungsi penampuan air Yang dari Dizidakan Dari lokasi-lokasi dalam Yang punya sebagai peningin Mengalir ke Kolam pasangrahan Jadi air-air yang Nganiriam itu Bakalan ngalirnya ke kolam pasangrahan Cuma udah surut ya Iya Tadi Airnya Mengalir dari sana Dari goa-goa Itu bakalan Berhenti Untuk pendingin Pendingin ya Iya pendingin Buat mandi Buat pendingin 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 ruangan Dari awal Udah ada Pendingin Oh I see Jadi Udah ada AC Jaman dulu Dengan air Dengan mengalirkan air Keren gak Jadi airnya itu Pembawa udara dingin Betul Iya seri banget ya Diatur Melalui Balai Kampang Nah sebelumnya itu Di Balai Kampang itu Diatur Ditutup pintunya Sebelum Melaksanakan Berkapa Atau meditasi Kemudian Depit air itu Akan mengumpul Di latar Belakang Kemudian Setelah Yang melaksanakan Meditasi Itu duduk Di tempatnya Kemudian Mindu air itu Dibuka Hingga air Agar sejuk Keren banget ya Aku kira itu Aku cuma bisa Ngeliat atau Kejadiannya itu Di film-film Ada kan di film-film Ternyata ini ada Dan terjadi loh Di Indonesia pula Di Cirebun pula Wow Berarti ini udah Titik terakhir kita ya Pak Kita lahir di gedung Asangra Nah Tadi kita udah Ngelewatin banyak Banget gua Terus Ya itu ya Ada beberapa Yang positif Dan mungkin Yang negatif Bukan negatif Tapi yang kurang Nyaman itu Adalah Gua yang Jarang dimasukin Kayak misalnya tadi Jadi temen-temen Tadi kita udah Jalan-jalan Ke beberapa gua Terus juga Udah ngedengerin Semua cerita Dari bapak Cuma Aku ngerasa Kurang puas sih Ngerasa kurang puasnya Kenapa? Karena kalau misalnya Di gua mungkin emang Kan biasanya Aktivitas yang terjadi Itu pada malam hari Jadi ketika kita Datang di siang ini Emang susah Untuk ketemu Yang bisa memberikan Informasi Dengan jelas Cuma tadi Beberapa Informasi yang aku dapet Itu yang dari mulai patung Terus Tadi itu yang di gua Pengawal Pak Pengawal kan ya Depan situ Yang kayak ada Sejenis Apa sih Kayak sumur Atau apa gitu ya Ulet gitu Disitu tuh Ya dari dulu Kayaknya udah lama Itu ada Maaf-maaf Siluman uler Putih Tapi gak Serem Maksudnya gak Yang jahat ya Gak yang gimana-gimana Gue nanya dia Atau Keberadaan dia disini Untuk apa Untuk menjaga Itu satu Karena dia ngerasa Tempat itu adalah Tempat dia Karena ibaratnya Orang paling datang Cuma untuk foto Gak akan masuk-masuk Yang diem Dan sebagainya Kecuali kalau misalnya Ada orang yang emang Datang kesini Untuk menginap Terus nyoba untuk Mereka jatuhnya Mau coba Untuk bener gak sih Bisa bikin Ilmunya Bertambah Dan sebagainya Itu masih ada Gitu Terus juga Apa ya tadi tuh Yang pas air Kita ngelewatin Bekas danau Di situ juga Lagi-lagi aku temen Sama ular putih Juga Seluman Cuma Ketika tadi kita datang Ini bukan waktunya Untuk bercerita Gitu Jadi mereka tuh Disini emang Aktivitasnya itu Lebih ke jam Di atas jam 9 malam Karena emang Ketika betapa Ya aku melihat Beberapa makhluk Yang menyerupai Orang yang lagi betapa Pas tadi kita di goa Peteng Cuma dia gak ngomong Apapun dia Selayaknya orang betapa Gitu pak Kayak diem aja Dan emang bener-bener Kayak Pasti mulutnya gerak-gerak Terus juga mungkin Faktor lainnya Yang bikin Kurang ngerasain Atau kurang aku Bisa nembusin Itu karena Sekarang lagi rame banget Jadi pas tadi ketemu Merekanya jauh lebih malu Karena rame kan Jadi kalau disebutin Mereka takut ketahuan Gitu Lebih ke yang kabur Dan Marsya gak ikut Disini Jadi kalau aku mau nyuruh Marsya Datang kesini Cari tau Gak bisa Kenapa Marsya ini Kata Marsya sih Gak mau Gitu Gak tau sih Dia dimana Aku juga lagi nyari Tapi Mungkin sih Untuk Bangunan dan sejarah Emang bener Bangunan ini Yang aku liat Walaupun udah dirombak Aura dan apapun itu Masih persis Seperti dulu Masih ada Mereka Jadi pas datang kesini Aku kagetnya yang pas Masuk ke beberapa goa Yang tadi kita Kamera juga masuk Yang kita tiba-tiba Pengap lah Dan sebagainya Emang dari segi ruangan Juga kan Sempit banget Sempit banget kan Cuma Di lain itu Mereka ngerasa Iya ada yang dateng nih Ada kita loh Gitu Cuma mereka gak Ngeganggu Bedanya itu Jadi mereka gak yang cerita Bisa nyebutin Oh dulu saya disini Blah-blah Di tahun ini Dan sebagainya itu Cuma aku ngeliat beberapa penari Ada Di deket Aula Terus juga Prajurit-prajurit Yang sedang latihan itu pak Yang kenapa tadi aku bisa nanyain Bener gak sih ada Karena tadi Ngeliat Kok banyak banget Tapi kok bajunya sama Ya aku simpulin aja Kalau itu adalah prajurit Dari kesultanan Cuma aku gak ketemu Sultannya atau apanya Itu aku gak ketemu Bukan mereka Jatuhnya jin yang menyerupai mereka Karena pada saat orang udah gak ada Ya emang udah gak ada Cuma tadi ada Jin yang menyerupai Perempuan-perempuan yang menyiapkan Kajian atau makanan Yang emang dipakai Untuk ya Petapa dan sebagainya Yang tadi kita di Goa Pau Eh bener Lawak Lawon 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 Gue lawon Pawon 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 ya Gue pawon Oke Kalau di pohon pelamboyan itu Enggak aku malah suka Oke Gak ada apa-apa juga Iya Cuma yang ada tuh yang pohon yang Tadi aku nanya pak Kok itu ada pohon Tapi kayak gitu banget Ternyata itu pohon lengkeng Yang udah gak Gak hidup ya pak ya Itu sisa kulitnya Hidup tapi tinggal kulitnya aja Batangnya sih tetep Masih ada Cuma batangnya tuh tinggal kulitnya Gak berbuang Gak Tapi masih hidup loh Masih masih hidup Dan itu kayak Kalian tau gak sih Kayak pohon dikulitin Iya kan Itu kukil sih Nah disitu ada Nenek-nenek Tua Rambutnya juga putih semua Dia duduk disitu Kayaknya dia sih yang ngejaga Atau bentuknya lain Dan dia menyerupai nenek-nenek Di depan aku Karena kayak gak mungkin sih Kakiku digigit semut Sudah Oke Ada lagi yang mau disampaikan Dari pak Tepoh Oh pesan Jadi ada pesan ketika kita masuk Ngelewatin goa Dari goa pertama Mau ke goa kedua Yang kita ngelewatin Malik sama Ya Itu disitu ada pesan pak Katanya Untuk yang datang kesini Setiap jalan Setiap jalan Atau setiap perpindahan Kita mau masuk goa Ataupun keluar Misi-misi Ucapkan permisi Karena ada kami Ibaratnya gitu Karena kan mungkin Namanya kita udah fokusnya ke Foto Gak bakalan mikir ya pak ya Oke Rasa gimana Lebih Kenyaman sih emang Soalnya sejuk banget Dularannya parah Cuma agak beda pas Di goa Pawon Sama goa apa Lawa Disitu agak Keringetan gitu Dan Fasya juga nanya Ini Gak Gak masuk Karena kayak ada something ya Yang menarik Buat masuk Tapi Aku sih emang tertarik Buat masuk Jadi gimana Kalau kita suruh Fasya masuk sendiri Oh tidak Jangan sendiri Cuma ceritain Ayo Ayo Tuh Tuh Oke abis ini kita balik Berarti Segitu ya informasi Tambahan dari Bapak Yang Bapak udah ngejelasin Banyak banget informasi Dan cerita Ke kita semua Dan buat temen-temen yang udah nonton Makasih banyak ya pak ya Semoga aku bisa berkunjung lagi Kesini Dan buat temen-temen yang belum pernah Kesini Kalian harus kesini Karena keren banget Coba deh Kalian bayangin Ketika kalian datang kesini Ini bener-bener karang semua Kok bisa Oke Sekarang kita mau liat Asim Gak jadi Jorok banget tuh Jorok gitu Kecim Oke sekarang kita mau Masya masuk ke gua Yuk Iya Berarti Bapak mau kemana Bapak kemana Lewat sini ya pak ya Gak boleh Jadi udah siap Udah siap banget Siang gue berani Siang Ini dia Gak boleh Gua Pa Won Du Permisi Pas ya Pas ya Nih bisa nih bisa nih Gak usah pake Iya ada tempat ininya ya Ada sapu sama ininya ya Mending saya pake dikainya Gak apa-apa dihitung Jadi gimana pas ya tempatnya Wow Jadi ini yang saya Tertarik untuk masuk Jadi ruangannya seperti ini Hanya gudang aja biasa ya Dan cukup pengat ya Cukup pengat Karena emang jalur masuknya juga cuma disini Cuma satu terus ininya Kalau bisa dilihat tertutup ya Tertutup banget Cuma jendela dikit Kayaknya kita pindah Oke Permisi Permisi Oh hanya begini doang Oke Coba masuk situ Permisi ya Permisi Wah Enggak ini disini Biar bisa dapet Nah Lebih sempit ya Jadi guys yang kalian bisa lihat Jawa Kamer Jawa nya cuma segini doang Ditutup Lampunya dikebawahin aja Hanya segini nih Dan bahkan kalau kita berdiri Mentok ya kepala ya Mentok Mentok Kak Bobi ini gak bisa masuk Dan pengap Lebih pengap dari yang tadi Karena lebih sempit lagi Oke Oke Pastinya disini aja ya Tidak Pedih Gitu Jadi Y dialogue Wow Ya Dari atas Kena malah-malah sambil belok wop 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 jadi gimana Chris Lin? pokoknya rata persis di sebelah pas ya? ya mending misalnya saya sudah berniatnya baik bukan berniat buruk dan saya sudah misi-misi ya kak Chris ya kita udah misi-misi ya kak gimana? ini adalah gua yang bekas pohon yuk keluar nah belum selesai ngomongnya iya jadi gitu iya udah mundurin dulu nah jadi gini iya jadi gini jadi gini kak geser anung dek iya itu enggak cepetan apa? saya takut banget karena disini ada cewek muka rata dan tempat ini ulang ya disini ada cewek muka rata di dalam karena tempat ini dipakai untuk pemujaan sampai sekarang masih ada yang suka dateng tuh deh liat deh intip dulu dikit saya udah keringetan gue tolong dong kondisinya aku juga mau muntah enak dikasih makan terus teman-teman kita udah selesai jalan-jalan di Goa Sunyaragi dan tadi juga udah dapat banyak banget informasi disini dan sekarang kalian bisa lihat kita udah keringetan karena tadi kita ekstrim terus juga lapar mau makan sampai ketemu lagi teman-teman di next episode jangan lupa rekomendasiin ke aku tempat-tempat yang bagus untuk aku datengin jangan lupa di like, comment subscribe, dan share sampai ketemu lagi bye-bye bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax